Yo so halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin dan di video kali ini seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi dan handphone yang bakalan gue rekomendasiin sekarang yaitu tentang handphone terbaik di range harga 2,5 sampai 2,9 jutaan aja so jadi langsung saja ini dia 6 handphone 2 jutaan terbaik di tahun 2024 Infinix Note 40 membawa layar AMOLED seluas 6,78 inch dengan rep reset 120Hz resolusi Full HD+, 1080p x 2436p, touch sampling rate 360Hz, dan tingkat kecerahan atau brightness maksimum 1300 nits tingkat kecerahan yang tinggi ini membuat pengguna tetap nyaman menggunakan smartphone meski di bawah sinar matahari yang silau layar juga sudah dilengkapi sertifikasi perlindungan mata TUV Reliant Certified Low Blue Light maaf ya gak bisa bahasa inggris di tengah atas layar smartphone terdapat lubang punch hole yang memuat kamera selfie 32MP di sektor hardware Infinix Note 40 di otaki oleh sistem on chip Mediatek Helio G99 Ultimate berpabrikasi 6nm untuk daya smartphone terbaru Infinix memiliki baterai jumbo 5000mAh dengan pengisian cepat fast charge 2.0 Infinix Zero 30 4G dilengkapi kamera utama beresolusi 108MP dan kamera depan 50MP yang termuat di dalam punch hole Infinix Zero 30 memiliki layar yang sama dengan Zero 30 5G tampilannya juga mirip dengan sedikit perbedaan seperti di bagian modul kamera spesifikasi hardware Infinix Zero 30 juga berbeda dengan versi 5G sistem on chip yang digunakan adalah Mediatek Helio G99 dengan RAM 8GB yang bisa diperluas dengan Extended RAM dan media internal 256GB baterainya berkapasitas 5000mAh dengan dukungan fast charging 45W yang diklaim bisa mengisi daya dari 0 hingga 75% dalam waktu hanya 30 menit Samsung Galaxy A15 4G mengandalkan SoC 8 inti octa-core Samsung Galaxy A15 4G mengandalkan SoC 8 inti octa-core di Yatek Helio G99 dengan clock speed maksimum 2,2 GHz Samsung A15 mengusung layar Super AMOLED 6,5 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2340 pixel refresh rate 90Hz dan tingkat kecerahan atau brightness maksimum 800 nits di tengah atas layar terdapat modul menyerupai tetesan air alias water droop di nama Infinity-U yang membuat kamera selfie 13MP f2.0 beralih ke bagian punggung smartphone ini memiliki kamera utama 50MP f1.8 AF kamera ultrawide 5MP f2.2 dan kamera makro 2MP f2.4 kamera ini disusun secara vertikal tanpa modul ada sebuah lampu LED flash di sebelah kiri kamera Samsung A15 ditopang oleh baterai 5000 mAh dan didukung teknologi pengisian cepat atau fast charging berdaya 25W Poco M6 Pro hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus 2400 x 1800 pixel refresh rate 120Hz layar ini juga dilengkapi kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5 dan pemindai sidik jari in display berjenis optical di tengah atas layar terdapat lubang punch hole yang memuat kamera depan 16MP f2.45 berpindah ke punggung terdapat 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP kamera ultrawide 8MP f2.2 bidang pandang 118 derajat dan kamera makro 2MP f2.4 untuk jeroan Poco M6 Pro ditenagai oleh sistem on chip Helio G99 Ultra dari Mediatek Poco M6 Pro disokong oleh baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat atau fast charging berdaya 67W Layar IQ Z9X 5G sendiri berukuran cukup besar dengan diagonal 6,72 inch dan jenis panel IPS LCD 2408 x 1080 pixel refresh rate maksimalnya mencapai 120Hz kamera depan dimuat di dalam punch hole dan memiliki resolusi 8MP f2.1 rangkaian kamera belakang terdiri dari kamera utama 50MP f1.8 dan kamera depth sensor 2MP f2.4 untuk memori nya IQ Z9X menyediakan kapasitas RAM yang termasuk besar untuk ponsel di kelasnya yaitu mencapai 12GB masih ditambah dengan opsi virtual RAM hingga 12GB ruang media internalnya 256GB dan masih bisa ditambah dengan microSD layarnya berukuran 6,67 inch dengan resolusi mencapai full HD plus dan refresh rate hingga 120x panel AMOLED yang digunakan pun membuat POCO X5 5G semakin nyaman untuk dipandang untuk mendukung semuanya POCO X5 5G sudah membawa baterai dengan kapasitas 5000mAh tersedia juga dukungan fast charging dengan kecepatan 33W untuk urusan performa POCO X5 5G akan bekerja dengan prosesor Snapdragon 695 5G bagian kamera juga sangat menarik POCO X5 5G memiliki 3 kamera utama di bagian punggungnya masing-masing dengan sensor wide angle 48MP ultra wide angle 8MP dan makro 2MP sementara di bagian depan ada kamera selfie 13MP Nah itulah dia 6 handphone 2 jutaan terbaik di tahun 2024 ini gimana tertarik untuk membelinya? so buat kalian yang tertarik langsung aja di cek di kolom deskripsi disana saya bakal seletakan link pembelian untuk setiap produk yang ada di dalam video ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati